nah ini ngapain nungguin apa ya Anwar ya ini mereka ngantri mau ngantri makan mana yang punya ini Masya Allah bener-bener kita mah lagi syuting dia melengos aja dia sambil datang ke sana boleh ke dapurnya ini ini petek tuh ya Assalamualaikum Oh bener war ya war wuih ini udang ya Bu ya enak sih biasa kayak begini yang khasnya yang tadi pecak terus apa lagi top bawang udang sama ada jengkol juga ya bu katanya ya ya udah yuk Bu siapin buat kita makan ya ya udah siap kalian wajib tahu nih kalau ada rumah makan hidden gem yang jualannya dalam perkampungan warga namanya warung pecak dan shop Haji Agus berlokasi di lewara BSU Tanggerang Selatan rumah maka sederhana ini menjual aneka makanan rumah betawi loh ada pecak ikan nila jengkol temis pedas sampai shop iga sapi yang super seger rumah makan ini tuh hanya buka dari pagi sampai jam 1 siang aja semua makanan udah ludes habis diburu pembeli yang jadi favorit disini tuh udah pasti dong olahan ikan pecaknya ikan nila merah digoreng garing dalam minyak yang panas ini kita goreng sampai mateng dan garing ya biar kerangi pas dimakan kalau udah mateng langsung kita angkat aja ya Nah untuk olahan ikannya nanti akan disajikan dengan bumbu pecak khas betawi yang super seger pastinya bikin mata melotot selain ikan pecaknya kita juga pesen tumis jengkolnya nih lihat bumbu tumisnya tuh bener-bener merah merona membara kebayang banget pas diaduk dan digoreng sama jengkolnya pasti pada ngaruhi kan untuk jengkolnya sebelum ditumis dia tuh udah direbus ya dijamin ini rasanya makin legit eh kalau kesini kalian juga wajib banget nih pesen bawang udangnya bawang udang disini cepet banget abisnya loh ini aja kita mesen harus hamil satu sebelum kesini gokil ya kan guys nah ini dia nih guys makanannya bu Haji Agus wui wui ini kelihatannya ya kalau udah disajikan begini tahu nggak itu kayak bukan orang dagang tapi kayak kita lagi disajikan di meja makan nenek kita betul banget guys itu makan-makan sederhana kepecak ikan nila ya kan kayak jengkol ini stop daging bakwan udangnya guys ini bener-bener enak banget sumpah tidak aku nyobain ini bener-bener fresh endo garing ini dulu bawang udangnya ya Allah bawang udangnya juara abis panis aja nih bawangnya cepet abis guys ini perkara tiba makan bawang udang doang sama nasi udah pasti jong-jong banget ya juara tuh ketahuan banget orang udah bikin bawang udangnya endo guys udah udah pasti semuanya ini enak-enak enak banget nah guys ini dia yang terkenal disini tuh adalah pecak ikan nila ini ikan nila ya iya tuh fresh banget dan yang yang beda dari yang lainnya war apa tuh kalau orang kan pastinya udah disiram duluan oh iya yang lihat tuh disini tuh juga bumbunya nggak terlalu heboh pakai bawang merah bawang putih yang kulanyak banget tapi disini lebih cenderung kulanyak yang kuncinya ya lah kamu kuncinya iya ini aku mau sekirin dagingnya taruh disininya guys enak banget ya Allah bu Agus makasih bu Agus Daging ikannya juga bener-bener lembut banget guys demi apapun kuah pecaknya seger menggelejar loh dia itu ya tetur ikannya tuh nggak bau amin sama sekali garisnya pas dan ikannya fresh banget ya war pakai nasi terusnya sama dia digorengnya tuh keringet aja palanya nih ini palanya bisa digarot enggak gitu pak nih wuih enggak ini ya war luarnya crunchy pokoknya best banget udah betul ini sambal sambal terasa dadaknya guys ini sumpah ini enak banget Masya Allah wuhh makin nikmat pas ditambahin sambal dadaknya guys wuih wuih wuihmm walaupun kelihatannya simpel Tapi kita rasa masakan di sini itu luar biasa nih Mat Besti Pesambol-sambolnya aja endol, kelendol, tak endol-kelendol, bunat Kenapa sih warng? Ini salam Ayo, poh-pohan, ambil, ambil Ini poh-pohan enak nih Ini pakai poh-pohan Hmm Udah enak banget Wuh, Gusti Besti, ayo Makan di sini kalian bisa dapat sambal dan lelapan sepuasnya loh, guys Pedasnya nikmat abis Uh, gitu lah Dia itu kayak sambal dadak mentah, tahu nggak, cabai-cabai mentah Dia pakai tomat, dia ada asem-asem dari tomat, rasinya berasak Memang agak nyemek, basah-basah gitu guys Udah masuk ke mulut tuh, ketemu sama si ikannya, udah Tinggal pilih, mau pakai si kuah pecak, apa pakai si sambal ini Ketemu sama lalap, udah Gue agak mau pulang deh, mari aja, udah Demi apapun ini nikmat banget, apalagi pas cucuk sambal kayak begini, wih Udah deh, war, coba ini Ini apa ini, ini shop apa ya? Shop 3, ini ibu Agus Oh, yang terkenalnya nih, punya bu Aji Agusnya Bu Aji tuh lihat guys, ya Bening ya, ak Tapi ini kayak guri banget nih Kita uyup lu ya, yuk, bismillahirrahmanirrahim Ini shopnya tuh bener-bener bening Udah shopnya bening, ada kaldu dari tulang-tulang sapinya Udah mateng sama dia tuh dikasih kerucupan bawang goreng Besti, jujur menurut aku ini kuahnya enak banget ya war Sama daging gua empuk Coba, kamu cobain, ini masuk ke mulut aku aja Kayak makan kapas Oh ya? Kagak perlu epot yang narik-narik, langsung jerot, hilang tuh Daging iganya langsung merotol abis, super lembut dan langsung coplok loh Kalian wajib tahu kalau shop iga di sini, endonya di atas rata-rata Aduh Aduh Aduh, war Ini sih juara, aku banget suka banget guys Daging juga empuk banget Kuahnya nggak usah tanya lagi guys Karena menurut aku ini adalah santuhan-santuhan ibu-ibu itu kalau masak beda Panji duyup Jengkolnya bagus deh Ini jengkol apa balado? Apa? Jengkol apa balado? Jengkolnya apa balado? Jengkolnya kalau orang Betawi dia tuh bener-bener milihnya juga pulen ya Oh my god, jengkolnya bener-bener legit banget Waduh Ini jengkolnya guys, aduh kacau Menang Pulen Sama bumbunya juga nggak lebay Kurinya pas Nggak terlalu pedes Pedes juga pas ya Ya Allah Gua Agus Sama dia tuh tau nggak apa sih apa namanya Jengkolnya biasanya sepet ya Sepet-sepetnya tuh khas Jadi kayak nggak buat sepet pahit tapi sepet enak Jadi Besti ya Kita kasih nilai untuk warung pecak dan stock ibu Haji Agus ya Langsung berapa? Dari 1 sampai 10 kita kasih Sapowo Wae Wuuu Juara 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 Jadi Miki lapar Ambro Makan lagi yuk Yuk Juara 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 Juara